Beberapa hari kemudian, Song Marin jatuh sakit. Marin lalu bilang bahwa kondisinya melemah karena Sojun tak pernah peduli kepadanya. Bahkan Song Marin juga merasa pernikahan mereka terlalu cepat. Karena selama ini, Sojun tak pernah mempercayai Marin layaknya sebagai keluarga. Mendengar ungkapan istrinya tersebut, air mata Sojun pun perlahan menetes. Kini, Sojun sadar bahwa selama ini Sojun terlalu egois dan sibuk dengan kehidupan dirinya sendiri. Alhasil, Sojun berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Sojun lalu membawakan makanan serta bunga musiman untuk Song Marin yang ia dapatkan dari masa depan. Apapun akan Sojun lakukan demi bisa membuat istrinya merasa bahagia. Sojun juga menceritakan alasan kenapa ia tak pernah mau datang ke happiness. Ternyata selama ini, Sojun merasa bersalah kepada almarhum kedua orang tuanya. Saat itu, Sojun diajak bersih-bersih di acara happiness oleh mereka. Namun, Sojun malah turun dari kereta bersama Marin karena ia gak mau membantu orang tuanya bersih-bersih. Sojun tak menyangka hari itu akan menjadi hari terakhir ia melihat keluarganya. Setiap kali mendengar nama happiness, maka perasaan bersalah Sojun semakin bertambah besar. Setelah hari itu, Song Marin dan Sojun pun kembali baikan. Perlahan Marin juga mencoba mengerti bahwa ia butuh waktu untuk bisa mengenal suaminya tersebut lebih dalam lagi. Suatu hari, Marin tak sengaja mendengar Direktur Yongjin sedang merencanakan sesuatu hal buruk tentang perusahaan. Lantas, Marin langsung memberitahu Sojun perihal Direktur Kim Yongjin yang tampak mencurigakan. Dan sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Namun, Sojun bilang Marin tak perlu khawatir. Sebab semuanya akan berjalan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Seyong bercerita kepada Sojun bahwa ia akan pergi bekerja ke Jepang. Yah, ternyata selama ini Seyong menyukai Sojun. Namun, ia tak berani mengungkapkan perasaannya mengingat Sojun udah dianggap seperti anak sendiri oleh ayahnya Seyong. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa Seyong ingin pergi ke Jepang dan tak pernah akur dengan Song Marin. Sebab ia merasa cemburu setiap kali melihat Sojun bersama dengan Song Marin. Sojun yang masih penasaran kenapa ia menghilang di masa depan. Ia lantas memasang CCTV di rumahnya Kidung untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Sojun langsung pergi ke masa depan untuk mengambil file rekaman CCTV yang ia pasang tersebut. Akan tetapi, ketika hendak pulang, tiba-tiba Sojun bertemu dengan Song Marin. Yah, wanita itu tampak sangat jauh berbeda dengan keadaan di waktu normal. Bahkan Marin juga bilang kalau ia udah tahu Sojun adalah seorang penjelajah waktu. Dengan air mata berlinang, Song Marin kemudian menyuruh Sojun agar menceraikan dirinya. Agar semua kekacauan ini tak akan pernah terjadi. Sepulang dari masa depan, perasaan Sojun sangat amburadul. Sojun tak habis pikir bagaimana mungkin Song Marin yang saat ini dihadapannya tampak bahagia dalam sekejap akan sangat menderita di masa depan. Tentu saja Sojun merasa begitu dilema. Karena di satu sisi, ia tak mau berpisah dengan Song Marin. Namun di sisi lain, ia juga tak mau membuat Song Marin harus menderita. Seperti yang ia lihat di masa depan tadi. Esok harinya, Direktur Wang menegur Sojun karena tak berusaha menghentikan Seiyong untuk pergi ke Jepang. Namun, Sojun hanya bisa meminta maaf karena ia nggak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, Sojun, Marin dan juga Kidung mengajak Seiyong liburan sebelum ia berangkat ke Jepang. Bahkan, Song Marin juga tampak mulai menurunkan egonya untuk mengajak Seiyong berjabat tangan. Serta melupakan ketidakakuran mereka berdua. Namun, tak lama setelah itu, Marin mendengar Seiyong sedang mengobrol dengan Kidung. Dimana alasan ia pergi ke Jepang karena Seiyong merasa cemburu melihat Sojun bersama Song Marin. Kini, Song Marin pun sadar bahwa ternyata selama ini Seiyong menyukai Sojun. Sementara itu, Paman Dusik rupanya telah gagal mengajak Kim Yongjin untuk berhenti dari perusahaannya Sojun. Hal itu membuat si Paman marah dan langsung mengusir Kim Yongjin dari rumahnya. Sojun mendapat sedikit petunjuk ketika ia membuka file rekaman CCTV yang ia ambil dari masa depan tempoh hari. Di sana, Sojun melihat Paman Dusik masuk ke rumahnya Kidung dan mengambil diari miliknya. Sojun yang penasaran, ia pun langsung pergi ke masa depan. Tepat di saat Dusik akan mengambil buku diari miliknya. Sojun lalu mengikuti Paman Dusik yang bergegas menuju pembangunan rumah Happiness. Di sana, Sojun begitu terkejut. Tatkala, ia melihat Song Marin sedang menangis histeris dan begitu ketakutan. Namun, tiba-tiba Paman Dusik menghalangi Sojun untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Paman Dusik kemudian bilang bahwa ia berniat mencegah kecelakaan yang menimpa direktur wang di Happiness. Akan tetapi, tingkah Dusik yang mencurigakan membuat Sojun sama sekali nggak percaya. Dan ia akan mencari tahu sendiri mengenai kejadian buruk yang terjadi di Happiness tersebut. Setelah kembali dari masa depan, Sojun kemudian membelikan seluruh pegawai Happiness tiket liburan gratis. Sojun juga memberikan biaya kepada direktur wang agar bisa mengantar Seiyong sampai ke Jepang untuk memastikan putrinya tinggal dan bekerja dengan nyaman di sana. Sojun sedang berusaha untuk mencegah kejadian buruk di Happiness. Sedangkan di sisi lain, Kim Yongjin yang sedang terlilit masalah keuangan, ia pun berniat menjual salah satu gedung milik perusahaannya Sojun secara diam-diam kepada Pak Choi. Namun, tak disangka ternyata Pak Choi berteman baik dengan direktur wang. Sehingga beliau memperkenalkan Yongjin kepada direktur wang karena mereka tak sengaja bertemu waktu itu. Tak cukup sampai disitu, Sojun juga membujuk Songmarin agar berhenti bekerja di Happiness. Tentu saja Sojun berusaha mencegah agar kecelakaan di Happiness tak akan pernah terjadi. Sojun bahkan membawa Marin ke tempat studio foto ternama untuk bekerja di sana. Namun, rupanya semua upaya Sojun tersebut tak berhasil. Sebab Songmarin merasa tanyaman jika harus bekerja dengan bantuan koneksi dari Sojun. Akhirnya, Sojun pun berkata jujur, di mana ia melihat kejadian buruk akan terjadi di Happiness. Sojun juga membuktikan kepada Songmarin bahwa ia benar-benar seorang penjelajah waktu, di mana dirinya mampu melihat masa depan. Setelah melihat semua kejadian, yang gak masuk akal tadi, Songmarin pun perlahan mulai percaya dengan kemampuan yang suaminya miliki. Sojun kemudian meminta Marin agar berhenti dari Happiness, karena sesuatu yang buruk akan terjadi di sana. Esok harinya, Sayong bertanya kepada Songmarin tentang maksud Sojun memberikan tiket liburan gratis kepada seluruh karyawan Happiness dan juga kepada keluarganya. Namun, Songmarin beralasan Sojun melakukan semua itu karena ia gak mau membuat semua orang bersedih setelah kepergian Sayong ke Jepang. Sementara itu, Sojun sedang memberi tahu Kidung perihal kejadian buruk yang akan menimpa ayahnya Sayong. Sojun lalu meminta bantuannya agar memastikan tak ada siapapun di area konstruksi yayasan itu besok siang. Tak lama setelah itu, Kim Yongjin melihat Direktur Wang datang menemui Sojun. Yongjin semakin panik. Ketika ia mendengar Direktur Wang memberi tahu Sojun perihal penjualan salah satu gedung kepada Pak Choi. Sojun langsung pergi untuk menahan Pak Mandusik. Ia ingin memastikan bahwa Pak Mandusik tak akan pergi kemanapun karena ia mengira beliau adalah pelaku yang akan mencelakai Direktur Wang. Pak Mandusik lalu mengatakan bahwa ia merasa sedikit kecewa kepada Sojun. Padahal selama ini, Dusik selalu berada di pihaknya Sojun. Dan bahkan ia udah menganggap Sojun seperti putranya sendiri. Merasa dirinya dalam bahaya, Kim Yongjin pun mengikuti Direktur Wang dan menyekap beliau di dalam mobil. Yongjin sempat memberikan pilihan agar Direktur Wang tutup mulut kepada Sojun. Dan ia juga akan memberikan uang yang banyak kepada Direktur Wang. Akan tetapi, Direktur Wang menolaknya. Alhasil, Yongjin pun tak punya pilihan lain. Selain menghabisi beliau dengan cara menjatuhkannya dari atas bangunan happiness. Kidung dan Songmarin yang datang terlambat. Mereka hanya bisa menangis dan berteriak-teriak meminta bantuan. Sojun yang baru saja tiba, ia pun begitu terkejut. Sebab ternyata ia tak mampu mengubah kenyataan. Meskipun telah melakukan segala upaya. Kehilangan sosok Direktur Wang tentu meninggalkan luka yang begitu mendalam bagi Sojun. Bagaimanapun, beliau adalah satu-satunya orang yang telah mengurus dan sangat menyayangi Sojun setelah ia ditinggalkan keluarganya tujuh tahun lalu. Sojun kemudian menangis dimana ia merasa begitu bersalah. Karena tak bisa mencegah kejadian buruk itu. Padahal Sojun telah mengetahui semua itu akan terjadi. Sementara itu, Paman Dusik juga tampak bersedih karena Direktur Wang tetap meninggal dunia. Ternyata beliau telah mengetahui bahwa Yongjin akan melakukan hal gila tersebut. Maka dari itu, Dusik mencoba membujuk Yongjin agar meninggalkan perusahaannya Sojun. Agar Yongjin bisa keluar dari lilitan hutang dan kejadian buruk tersebut tak akan menimpa Direktur Wang. Dusik berniat mengatasi masalah itu tanpa sepengetahuan Sojun. Namun sayangnya, semuanya itu gagal total. Pihak kepolisian menyatakan bahwa tewasnya Direktur Wang diakibatkan oleh kecelakaan. Sebab tak ada satupun bukti yang mengarah kepada pihak kedua ataupun ada seseorang yang dicurigai. Jelas keputusan tersebut membuat Sojun begitu frustasi. Ia lalu menangis sambil meminta maaf karena telah mencurigai Paman Dusik. Kini Sojun juga sadar bahwa dirinya memang tak akan pernah bisa mengubah kenyataan. Usai sang ayah meninggal, Seiyong memutuskan untuk batal pergi ke Jepang dan memilih untuk menemani ibunya serta melanjutkan projek di Happiness. Tentu saja keputusan tersebut membuat Kidung merasa begitu lega. Tak menyerah begitu saja Sojun lalu pergi ke masa depan atau melompat dua tahun dari waktu sekarang. Ia kemudian bertanya kepada polisi perihal kasusnya Direktur Wang yang udah berjalan dua tahun. Namun rupanya kasus itu tetap belum menemukan titik terang apapun. Justru polisi itu malah kaget ketika melihat Sojun karena tak lama setelah Direktur Wang meninggal Sojun dinyatakan hilang tanpa jejak. Merasa penasaran Sojun lantas mencari Kidung dan menanyakan apa yang terjadi di waktu itu. Kenapa ia bisa menghilang alih-alih pergi ke luar negeri seperti yang Kidung katakan di bulan Desember dua tahun lalu. Kidung kemudian menjelaskan bahwa Sojun telah pergi ke masa depan dan tak pernah kembali lagi. Kidung juga jujur bahwa ia terpaksa berbohong dua tahun lalu karena semua itu adalah perintahnya Song Marin. Satu-satunya cara terbaik adalah Sojun harus kembali dan segera menceraikan Song Marin supaya semua kekacauan itu tak akan pernah terjadi. Perasaan Sojun semakin hancur ketika ia melihat Song Marin setiap hari terus menunggu kepulangannya Sojun di stasiun. Sojun lalu pulang ke masa sekarang dengan perasaan dilema dan air mata yang mengalir deras. Bagaimanapun Sojun tak bisa membiarkan Song Marin menderita seperti yang ia lihat tadi di masa depan. Sekali lagi Sojun harus dihadapkan dengan pilihan yang begitu sulit. Akhirnya Sojun memilih untuk bercerai demi kebaikan Song Marin. Ia kemudian membuat berjuta-juta alasan agar mereka berdua bisa memikirkan kembali tentang pernikahannya tersebut. Jelas perkataan Sojun membuat perasaan Song Marin seketika begitu hancur. Marin tak mengerti kenapa Sojun tega mengatakan hal kejam seperti itu. Pada akhirnya Song Marin memutuskan untuk menginap di rumah sahabatnya. Esok harinya Sojun meminta pengacaranya agar mengatur kepemilikan aset dan juga kekayaan miliknya. Sojun bilang bahwa setengah dari aset dan juga hartanya harus diberikan kepada Song Marin. Tak lama setelah itu Paman Dusik memberitahu Sojun perihal kelakuan busuk Kim Yongjin terhadap perusahaan milik Sojun. Dengan bukti rekaman obrolan mereka Dusik meminta Sojun agar menjebloskan Yongjin ke penjara. Akan tetapi hal itu justru membuat Sojun semakin tak mengerti apa sebenarnya maksud dan tujuan Paman Dusik. Kenapa Paman Dusik selalu bertingkah mencurigakan namun di satu sisi beliau juga sering membantu Sojun. Usai perdebatan yang cukup panjang akhirnya Sojun percaya dan akan menindah Kim Yongjin. Tentu saja dengan tegas Sojun langsung memecat Kim Yongjin dari perusahaan. Usai Kim Yongjin terlibat kasus penggelapan dana perusahaan. Sojun juga bilang jika Kim Yongjin sampai terlibat masalah yang lain maka ia akan menjebloskannya ke dalam penjara. Malamnya Merin menemui Sojun untuk kembali baikan. Namun rupanya Sojun masih butuh waktu untuk memikirkan kembali pernikahannya mereka. Sojun berusaha kuat meskipun hatinya benar-benar begitu hancur. Ketika ia harus melihat Song Marin pergi dengan perasaan yang kecewa. Tak disangka ternyata Gun Suk juga datang menginap ke rumah temannya Song Marin. Gun Suk kabur dari rumah setelah ia bertengkar dengan Kim Yongjin suaminya. Usai ia menemukan sebuah pulpen yang pertuliskan happiness di mobilnya Kim Yongjin. Esok harinya Sojun menghadiri acara pemilihan direktur baru di happiness. Momen tersebut tentu saja membuat Seyong merasa begitu bersedih sebab kepergian sang ayah masih sangat sulit untuk bisa ia terima. di tengah malam yang dingin Song Marin tak sengaja terkunci di atap gedung. Beruntung Sojun berhasil menemukan Song Marin saat itu. Sambil menunggu petugas datang Marin lalu bertanya apakah Sojun telah melihat hal buruk di masa depan. Sojun lalu jujur bahwa ia telah bertemu dengan Song Marin di masa depan. Dimana wanita itu meminta Sojun agar mengakhiri pernikahannya. Jelas Song Marin langsung emosi dan bilang bahwa wanita itu bukanlah dirinya. Sebab ia tak peduli mau seburuk dan sehancur apapun keadaan mereka nanti. Marin tak akan pernah meminta Sojun untuk melakukan hal gila seperti itu. Sebelum pergi Song Marin kemudian memberikan pertanyaan terakhir kepada Sojun. Apakah ia akan memilih Song Marin yang saat ini dihadapannya atau Sojun lebih percaya kepada ucapan wanita dari masa depan itu. Alhasil tentu saja Sojun lebih memilih Song Marin dan semenjak saat itu mereka berdua pun kembali baikan. Sementara itu Yong Jin tampak sedang menyelesaikan penjualan gedung kepada Pak Choi. Usai mereka berdua mencapai kesepakatan maka Kim Yong Jin langsung menghabisi beliau dan melemparnya ke dalam sungai. Esok harinya Song Marine dan Gun Suk sedang menyelidiki mobilnya Kim Yong Jin Marine seketika terkajut tatkala ia melihat GPS mobil tersebut pernah melintasi area happiness beberapa waktu lalu. Ternyata bisnis investasi bodongnya Kim Yong Jin juga tak berjalan mulus. Tentu saja semua investor membatalkan kerjasama setelah mendengar kabar Kim Yong Jin dipecat oleh Sojun tempoh Yong Jin yang hidupnya udah kacau balau ia pun pergi membuntuti Sojun kemanapun ia pergi hingga pada akhirnya Sojun panik ketika ia menyadari bahwa Kim Yong Jin telah mengikuti dirinya sampai ke dalam kereta namun Yong Jin seketika begitu terkejut tatkala ia melihat Sojun menghilang secara tiba-tiba di hadapan matanya merasa penasaran dengan menghilangnya Sojun Kim Yong Jin lantas pergi menemui Song Marin rupanya ia hanya ingin menempelkan alat penyadap suara untuk mencari tahu tentang kemampuan Sojun tersebut malamnya Sojun menghubungi Kim Yong Jin Sojun mengancam Kim Yong Jin untuk menjauhi dirinya dan juga keluarganya jika tidak maka Yong Jin akan sangat menyesal esok harinya Marin mendapat kabar perihal pembagian aset milik Sojun Marin yang curiga dengan sikap Sojun ia pun bertanya kenapa Sojun tiba-tiba membagi warisan dan bahkan akan membantu untuk mencari ayahnya Song Marin jelas hal itu membuat Marin takut sesuatu yang buruk akan segera menimpa Sojun setelah itu Sojun menanyakan kepada paman Dusik tentang kejahatan apa saja yang telah Yongjin lakukan sebab Pak Choi seorang klien bisnis yang Yongjin sempat tangani telah ditemukan meninggal di sungai namun alih-alih menjawab pertanyaan paman Dusik malah meminta Sojun agar tak pergi ke masa depan selama dua hari setibanya di rumah Sojun begitu terkejut ketika Song Marin memberikan foto ayahnya kepada Sojun dimana ternyata paman Dusik adalah ayahnya Song Marin yah kini semuanya terasa jadi sangat masuk akal kenapa paman Dusik selalu membantu Sojun selama ini sebab paman Dusik ingin melindungi Sojun dan juga Song Marin putrinya dari kejauhan Jakur статочно terasa terasa dari dengan Jid Terima kasih telah menonton!